Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, tutorial belajar gitar untuk pemula di 2023 teman-teman Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar kunci gitar D mayor dan D minor Di dalam kunci gantung ataupun balok ya teman-teman Iya, untuk kemarin kita sudah membahas atau belajar kunci gitar C mayor dan C minor Ya teman-teman Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya Nah, untuk D mayor terlebih dahulu ya Untuk D mayor itu posisinya sama saja seperti kemarin dari C mayor ya Kalau C mayor kan disini nih Nah, seperti ini teman-teman Nah, dan untuk D mayor itu tinggal digeser saja kesini teman-teman Nah, geser kesini ya teman-teman Dari C ini C teman-teman Ini kesini, jadi D mayor teman-teman Oke, sudah dapat dipahami ya teman-teman Dan kita lanjut ke D minornya ya Tapi santai dulu ya teman-teman Kita sambil ngerokok ya Kita belajar santai disini Oke teman-teman, lanjut ya tadi D mayor teman-teman Teman-teman sini posisinya Ini C mayor ya Kesini jadi D mayor Nah, untuk yang selanjutnya D minor teman-teman D minor itu posisinya sama seperti C mayor teman-teman Nah, untuk C mayor kan seperti ini teman-teman Nah, coba perhatikan ya Nah, seperti ini Untuk D minor pun sama Kita geser disini teman-teman Di fret atau kolom 1, 2, 3, 4, 5 Kelima ya teman-teman Nah, jadi sama saja teman-teman Ini C Oke Ini C mayor Kesini D mayor Ini C minor Kesini D minor teman-teman Jadi sama saja ya Oke teman-teman Mungkin dapat dipaham ya Atau Ada yang mau dipertanyakan Tulis saja nanti di kolom komentar ya Insya Allah saya akan menjawabnya ya Oke teman-teman Untuk di video ini Atau di part 11 ya 10 atau 11 Ini saya lupa Kita disini belajar D mayor dan D minor ya teman-teman Mayor dan D minor Oke teman-teman ingat ya Disini C teman-teman Disini D Ya Nah, untuk disini ini Ini adalah kunci B teman-teman Ini sama mayor Minornya begini Sama saja teman-teman Nah, oke teman-teman Mungkin ini saja ya Yang saya berikan kepada kalian Yaitu kunci D mayor D mayor dan D minor teman-teman Nanti kita lanjut lagi ke part yang selanjutnya ya Kita akan berurutan ya Untuk yang sekarang kan kunci D Berarti selanjutnya Kita akan membahas kunci E ya teman-teman Karena kan A B C D E Nah, seperti itu ya teman-teman Nanti kita lanjut ke kunci E ya Untuk di kunci gantung teman-teman Oke teman-teman Mungkin teman-teman ada yang tertinggal Atau Baru menemukan video ini ya Saya jelaskan lagi Ini adalah Channel tutorial belajar gitar Untuk Pemula ya Yang pemula banget Jadi yang sudah suhu-suhu Yang sudah sepuh Mohon maklumi jika saya Ada salah Memberikan tutorial Ataupun salah Salah-salah kata ya Mohon dimaklumilah Oke teman-teman Jadi buat kalian Terus belajar ya Nanti juga bisa Silahkan saja Cek-cek Di beranda saya Itu banyak Saya sudah memberikan tutorial Kunci gitar Dari Dasar ya Kunci dasar dari A B C D Itu sudah banyak teman-teman Karena Kalau yang ini kan Ini sudah part 11 ya 11 part 10 sih Lupa 11 sekali ya Ya mungkin lah Dan sekarang ini sudah part-partnya Kunci-kunci Balok atau gantung ya Teman-teman Karena Pemula juga pengen gitu Terlihat istimewa Untuk kunci gantung Atau balok Ini enak teman-teman Buat Goncengan Reggae Atau dangdut Ini bisa banget teman-teman Seperti itu ya Jadi buat kalian Yang baru saja Menemukan video ini Silahkan Subscribe dulu saja ya Agar Nantinya itu Tidak Ketinggalan gitu Dengan video-video yang Saya akan share ke Channel youtube ini Begitu teman-teman Jadi silahkan Subscribe Di like Itu apa Gambar loncengnya itu Ditekan Diklik aja ya Biar notifnya Aktif nantinya Jadi kalau saya upload video Itu ada notifikasi Ke kalian gitu Oke teman-teman Mungkin Cukup ya Untuk D ini D mayor dan D minornya Nanti kita lanjut Ke part yang selanjutnya Kita akan membahas Atau belajar bareng Kunci E mayor dan E minor teman-teman Dikunci gantung ya Jadi kalian tuh Bisa langsung Hafal kunci gitu Tentu perlu Tentu perlu teori Ataupun materi Dari saya ya Karena disini Kita belajar gitar Dengan cara Instan Seperti yang Sudah saya Terangkan ya Di video saya Yang lalu-lalu Itu Silahkan disimak saja Untuk Kisik-kisiknya Dari channel saya Ataupun Visi-misi Seperti itu ya Teman-teman Oke teman-teman Saya akhiri dulu ya Pokoknya terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Ataupun menyimak Video saya yang ini Semoga Cepat Bisa bermain gitar ya Pokoknya Semangat belajar Terus belajar Terima kasih Teman-teman Terima kasih